Banyak ini Buang waktu Kita akan mulai Mungkin Bang Is bisa memperkenalkan diri dulu Sedikit Saya kira kalau ITB sudah cukup terkenal Mengenai Bang Is sendiri Kok bisa nyasar ke ITB Di PhD-nya mungkin dari mana Dan lain sebagainya Terima kasih Bang Is Nama saya Ahmad Mukhlis Saya mengajar di ITB Teknologi Bandung Dan Sebetulnya kalau di ITB itu Kita mempunyai Unit-unit Untuk dosen itu yang namanya Kelompok keahlian atau kadang-kadang Kelompok kegungan Saya juga lupa yang formal Yang resmi itu yang mana Dan saya berada di Kelompok keahlian aljabar Di fakultas NIPA Ya saya Sudah cukup lama Sebenarnya saya pernah Tinggal di Amerika Enam tahun Untuk Studi pasal sardana Di University of Wisconsin Di Madison Dan Selesai tahun 1991 Saya kira Itu saja perkenalannya Mungkin Sambil Jalan mungkin Ada bagian-bagian lain Yang akan Muncul Terima kasih Bang Is Kalau Mas Wid Mungkin bisa cerita sedikit Mas Wid Tentang sekolahnya Mas Wid Itu kan di Texas-nya di mana Dan mungkin Muridnya Berapa banyak Dan terutama Kemarin ceritanya Gimana Mas Wid Tentang Spring kemarin Dengan COVID Yes Efeknya Ya Saya mengajar di George B. Christian College Hawkins, Texas Di East Texas Jadi kalau Dari Dallas itu Ke arah timbul Sekitar Satu setengah jam Atau dua jam Tergantung Dari mana Di Dallas Ya Sejak Spring Awal spring Yang lalu Kira-kira Bulan Maret Kami sudah Harus Ngajarnya Harus online Karena Gak boleh Lagi Apa Itu lah Karena apa Namanya Istilahnya Distance Distancing Social distancing Jadi Kami semua Harus Pindah online Untuk Untuk Saya Biasanya Saya itu Set up Mata kuliah saya itu Pake Apa namanya Hybrid learning Jadi Kombinasi Antara Face to face Dengan Dengan online Jadi kalau Pas kemarin Waktu Kejadian itu Biasanya tinggal Gak datang aja Ke kampus Gitu Mata kuliahnya Tetap jalan Gitu Karena Sudah Setting Seperti itu Biasanya Saya kalau Matematik itu Punya Software Namanya My Open Math Itu software Open source Software Jadi Bisa Bisa Pakai Untuk Ngajar Lineal Algebra Kalkulus Statistik Mereka Bisa Pakai Software 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 Seperti Automatic Reading Jadi Kalau Maunya Masiswa Mau Ya Saya Assign Apa Saya Assign Hombok Hombok Dengan Exim Final Exim Semuanya Saya Taruh Di Software Jadi Mereka Sesuah Tinggal Kediain Jadi Online So Software Apa Mas Namanya My Open Map My Open My Open Map Itu Free So Ini Free Ya Itu Free Bisa Untuk Ngajar Kalkulus Bisa Untuk Ngajar Statistik Mereka Punya Templatenya Jadi Kita Bisa Copy Untuk Meta Pilih Kita Jadi Mas 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 Buka Kelas Di sini Saya Harus Atau Di integrasi Ke Ini Saya Buka Account Saya Buka Account Kemudian Saya Bisa Setting Homework Jadi Mahasiswa Harus Assign Account Juga Jadi Mahasiswa Harus Register Itu Nanti Saya Kasih Kode Matapulian Kode Enrollment Key Jadi Mereka Bisa Masuk Kedalam Kelas Jadi Nggak Nggak Perlu Integrasi Ke Ini Bisa Integrasi Dengan Learning Management System Seperti Blackboard Atau Moodle Atau Canvas Untuk Yang Sistem Learning Management Sistem Yang saya Punya Itu Nggak Bisa Oke Oke Kalau Pakai Blackboard Pakai Canvas Pakai Moodle Terus Apa Yang Lain Itu Bisa Jadi Tinggal Ada Kayak Kodenya Itu Nanti Bisa Diling Ke Lain Management Management Yang kita Punya Moodle Bisa Mas Moodle Kayaknya Bisa Jadi Moodle Canvas Bisa Bisa Merge Merge Blackboard Atau Moodle Atau Tekan Oke Mungkin Nanti bisa Share Mas Screen Selama Ini Saya ada Juga Reset Undergraduate Reset Dengan Mas Sesua saya Ada Nama Orang Itu Kampus Terjendal Matematik Apology Jadi karena Tidak bisa di kampus Jadi risknya juga virtual Pakai Zoom Jadi Pakai Zoom Tiap hari Meetingnya pakai Zoom Jam Saya set up Jam 9 Sampai jam 12 Kita ada Ada meeting Di situ Untuk mendistribusikan Apa-apa Masalah-masalah Yang ada Jadi Riset bisa jalan terus ya Ya Alhamdulillah Karena juga Kebetulan Risetnya juga Computational Mathematical Apology Jadi Tidak perlu pakai Apa namanya Tidak harus Eksperimen Pakai hands-on Ya Tidak harus Pakai eksperimen Pakai Apa namanya Culture Selur culture Oh Di lab Baksudnya Ya Tidak perlu pakai Di lab Jadi Penelitiannya Bukan pakai Microsoft Cuma pakai Computer Jadi Microsoft Microsoft Pakai Computer Oke Simulasi Pakai simulasi Computer Untuk Modeling Simulasi Simulasi Pakai Software Apa itu Mas Saya pakai Python Oh Python Oke Python Free Ya Itu yang Python Yang Unix Base Atau Yang Windows Windows Base Kalau saya Pakai Windows Beberapa Masus Saya pakai Mac Oke Buah Yes